Intro Halo Indonesia Kalau pada materi-materi yang lalu kita sudah membahas tentang masalah organisasi pengadaan barang dan jasa Kita sudah mengetahui bagaimana bentuk organisasi, visi, misi Sekarang kita mulai kepada proses pengadaannya Pak Samsul ya, kita mulai proses pengadaan nih Kalau kita berbicara tentang masalah pengadaan Pengadaan itu kan kita mulai daripada perencanaan kebutuhan, identifikasi kebutuhan Dan salah satu daripada identifikasi atau menyusun kebutuhan itu adalah adanya spend analysis Nah ini bahasa kerenopo lagi Kalau spend analysis ini sederhananya adalah analisa belanja Makanya dalam supply chain management itu selalu didekatkan dengan purchase and supply chain management Jadi purchase itu tentang belanja Jadi bukan cuma sekedar supply ya? Bukan, tapi manajemen belanja Jadi dalam manajemen belanja ini yang paling penting adalah histori data belanja kita Sehingga kita mengetahui betul bagaimana histori data belanja kita dan bagaimana kebutuhan kita sebenarnya Pak Samsul, kalau kita melihat ini berarti yang disebut dengan spend analysis itu adalah Proses pemanfaatan data histori pengeluaran dengan cara pengumpulan, klasifikasi dan analisa histori pengeluaran Betul, jadi istilahnya sih sebenarnya kita melihat histori bagaimana belanja kita seperti apa Terus kita kategorisasi, kemudian setelah kategorisasi klasifikasi Mirip ibu-ibu nyusun anggaran belanja doang kalau gitu Kalau misalnya anggaran mau belanja untuk bulan depan yang sekarang dicatat dulu Iya, stok yang masih tersedia bagaimana, terus kemudian yang dibutuhkan ke depan seperti apa Terus bagaimana, yang paling penting juga tentang konsolidasi data Konsolidasi, nah sekarang apa sih manfaat daripada dilakukan spend analysis? Kenapa tidak beli aja langsung? Banyak hal yang menjadi manfaat dari spend analysis ya Pertama adalah pengurangan biaya Mengapa? Karena gini, pada saat kita melakukan belanja, ada belanja-belanja yang sebenarnya bisa kita konsolidasikan Kemudian manfaatnya bisa lebih maksimal dan biaya bisa dikurangin Kemudian yang kedua, menghindari duplikasi, redundansi Jadi kalau misalnya kita sudah pernah beli di sini, kemudian mau beli lagi yang lain, jangan sampai stoknya masih ada dong Juga kita bisa menilai, kita beli di sini bagaimana manfaatnya, value-nya dan segala macam, di sini seperti apa Kita mendapat, bukan tentang harga termurah, tapi tentang bagaimana belanja kita efisien dan efisien Efisien, salah satu penerapan daripada value for money Iya, value for money Baik, kemudian yang ketiga? Kemudian yang ketiga, meningkatkan, paling tidak kita meningkatkan kepatuhan kepada kontrak kita Sehingga ini bagian dari perikatan kita Kita kadang-kadang tidak menetapkan, kontrak itu dibikin satu tahun sekali Satu tahun sekali, atau perbelanja, perbelanja, perbelanja Tapi sebenarnya bisa dikonsolidasikan dalam kontrak satu tahun Jadi jauh lebih efisien, kembali lagi ke efisiensi ini ya Kemudian mungkin juga termasuk dengan peraturan kan? Iya, kalau dari sisi peraturan, karena peraturan ini di bagian dari regulasi yang disusun dari turunan dari strategi Maka kalau kita melakukan spend analysis, kita akan sadar terhadap tata aturan Dan jangan lupa, tentu saja dengan adanya spend analysis, kita bisa memanage inventarisasi kita Nah, betul Stoknya yang misalnya berlebih, kita bisa mengecek Nah, inilah yang kemudian disebut dengan supply chain manajemen Supply chain manajemen Manajemen rantai pasokan Jadi termasuk juga dengan manajemen produk dan bagaimana proses cycle-nya Iya, nah pengadaan barang jasa kan tidak hanya proses mendapatkan Di situ ada pembicaraan tentang total cost of ownership TCOO TCOO Nah, jadi ketika kita beli barang, maka pertimbangannya ada di akhir Ya, jadi bukan cuma yang penting saya bisa beli barang yang termurat, tapi bagaimana pemanfaatannya Dan ini dinilai daripada berapa sih biaya yang pernah dikeluarkan untuk memperoleh barang itu ya Iya Nah, kemudian untuk masalah spend analysis terakhir nih Bagaimana sih menerapkan spend analysis itu? Nah, dari hasil histori kita, kategorisasi, klasifikasi, kemudian analisa dari seluruh belanja itu Kemudian itu akan munculkan kategori atau kelompok kebutuhan barang jasa yang kita butuhkan Kemudian yang kedua, baru kita gabungkan dengan strategi pemaketan Strategi pemaketan ya Kita paketkan, kita ini kan kemudian baru ini digunakan untuk mencapai tujuan organisasi Jadi termasuk kita memaketkan yang mana yang sekaligus dibeli, kemudian mana yang bisa dipisah-pisah Mana yang kebutuhan rutin, mana yang kebutuhan kritikal, mana kebutuhan bottleneck, mana kebutuhan leverage Leverage, nah dari sini lah nanti muncul bagaimana cara pengadaannya Iya, betul Demikian Indonesians, kita sudah membahas tentang masalah spend analysis Dan kita akan lanjutkan dengan materi-materi berikutnya Saya Khalid Mustafa Saya Samsur Amli Salam pengadaan Pas Itu ke SPM-nya sekalian Dan kita akan lanjutkan dengan materi-materi berikutnya Dan kita akan lanjutkan dengan materi-materi berikutnya Dan kita akan lanjutkan dengan materi-materi berikutnya